Ayo kalau mau nyari kencang naik transport ekspresnya Aduh kan nyaripnya ya Nah jadi kita istirahat makan terakhir ini di rumah makan Palapa, Si Junjung Ini banyak banget nih bus-bus yang baru sampai dari Pulau Jawa Maupun yang berangkat dari kota Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar Dan lain-lain ya dan sekitarnya Sosan hari ini cukup panas dan ya rame banget karena masuknya bersamaan Bismillahirrahmanirrahim jam 3 kurang 15 14.46 ya Kita berangkat dari rumah makan Palapa Maru Takwong, Kiliran Jauh, Si Junjung Bismillah Semoga kita selamat sampai ketujuan Ini Pak Dimas Alhamdulillah selesai makan Sekarang ke Solok Dari sini Estimasi waktu sekitar 3 jam Itu Paling cepat lah ya Kira-kira segitu Jadi kita lagi sampai sana Tidak mungkin matip Dan Setelah itu Transip Mudah-mudahan Tidak ada mobil Nah itu Pak Ngedin Turun dari situ Itu Kemarin pas banjir naik atasnya biar tinggi pas tahun 2018 atau 2019 ini nah ini giliran jauh kalau belok kanan di depan itu ke arah taluk bantan dan baru bisa tembus ke air molek Jakura juga ya ini giliran jauh giliran jauh belok kanan taluk bantan ya masih yasri hutan yang belum lupu jambi lupu jambi hutannya lupu jambi terus nanti jalannya itu agak rosak tuh masuk riau baru dia bagus tapi semakin jalan yang hari ini yang ke arah sumbar bus ANS untuk kelas eksekutif saya perhatiin rata-rata bodinya yang Ventura semua yang turismo itu jarang apalagi ini ya masuk ke bengkel untuk upgrade kelas atau upgrade seat kayak di videonya pengeriduan Nurman hari ini loh eksekutifnya semuanya mobil-mobil Ventura ini Ventura Patriot cuma itu aja dua macam kebanyakan ini apa ya gelarnya depan ini Ventura kan tadi kita barangnya itu sepanjang jalan itu cuplak sama satu lagi permata yang ini apa ini nggak tahu banyak nama-nama baru sekarang tadi itu ya Pak Star yang start dari Bukit Tinggi ke Palembang kalau Bukit Tinggi mobilnya mesin depan semua tapi kalau yang dari Padang itu mobil yang baru-baru Avante tadi mau nama-nama baru-baru kalau kita berjumpa dengan dikipan tadi yang dikipan terlaluan tadi 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 nah ini macet-macet pengacoran jalan di si Junjung ini jadi warga-warga sekitar sini itu mewanfaatkan dengan berdagang makanan membantu banget sih kalau misalnya dalam perjalanan gini ini kan ada yang kelapaan mereka juga bisa dapat cuki dari sana nah ini kita udah dapat giliran jalan cor-corannya udah jadi nih kayaknya yang sebelah sana juga udah mulai kering mungkin tinggal dua hari lagi ini udah dibuka ini udah dipakai jadi perjalanan kedepannya itu udah enggak bakal ngantri lama macet-macetan bisa lebih cepat hai hai ya hai 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 Selamat menikmati 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 di situ ini Nah ini sekarang kita udah melewatin titik perbaikan jalan yang terpanjang di Sijonjung. Di depan masih ada satu lagi tapi nggak terlalu suasananya udah enak, makin seluruh makin adem. Ini kita udah positif, nggak lupa kalau ketemu kan. Nosingkarak jam 5 sore masih di Simancung, belum ketemu Ma'arokalaban, belum, masih lumayan jauh. Si Lungkang semuanya masih jauh, sekitar 30 kilo ke kota Solo. Dan kalau nosingkarak ya tinggal ditambahin aja sekitar 10 kilo, jadi 40 kiloan. Kalau kita jalan terus sih pasti ketemu, tapi kita pasti transit di Terminal Solo. Jadi kita nggak akan ketemu danau pemandangan danau kali ini. Sekarang jam 17.23 kita masuk, kita udah sampai di Ma'arokalaban. Ini kalau belok kanan bisa ke sawah Luntuh, bisa ke Batu Sangkar. Jalan tembus ke Peatumbu juga bisa. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Ini kita agak ketahan seolahnya banyak truk. Dan jalannya pelan-pelan mereka bawaannya banyak. Berat. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Itu, Piatumbu Ma'arokalaban. Itu truk lebih tinggi dari kita. Dan mendapat aja. Tinggi nih jembatannya. Pemandangannya ada di sini bagus. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Jembatan kereta api Ma'arokalaban ya. Sejata api Ma'arokalaban. Jembatan kereta api Ma'arokalaban. Semoga tiada anak-anak. Jembatannya. Jembatan kereta api Ma'arokal irritated well, kerepresented dari si Rangking. Silungkang jam setengah 6 sore 17.30 pas pasarnya udah tutup. Gak ada yang turun lanjut. Jadi kita ketemu sunsetnya sebelum masuk kota Solok. Sudah sedikit lagi mau masuk. Lihat kemungkinan kita juga bakal berhenti di terminal baria Solok itu untuk sekalian ibadah maghrib. Transit antar bus sesuai tujuan masing-masing baru berangkat. Selamat menikmati. 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 Setelah waktu solat maghrib nanti. Jadi kru ini pasti istirahat dulu sejenak. Kurang lebih setengah jam. Kalau misalnya mobilnya udah komplit. Tapi kalau belum, ya kita nunggu mobil dibelakang dulu, sampai komplit baru transit dan lanjut perjalanan. yang gak dapet ini pemandangan danau, gak dapet pemandangan danau singkaratnya gak dapet pada perjalanan kali ini karena kita ternyata kesorean sampai sini ya banyak faktor ya kita kena macet pas perjalanan start dari Bandung itu di jalan tol kemudian kita juga banyak singgah-singgah ke agen-agen bus di Jakarta nya kena macet lagi ya seperti itulah ditambah lagi tadi di Sijunjung kena macet dan kita juga pas di Tempino Jambi jalannya memutar gak lewat Tempino burus aja kita lewat kota Bandalu sekarang udah kayak gini ini terminalnya dulu kita ini ada pedagangnya yang naik biasanya kalau gak jual bergedel jagung jual sate sate padang sate padang sate itu kita masuk Terminal Barisolo 1757 ya transfer penumpang transit dari berbagai tujuan ada yang standby juga ada foto-foto hunting bus ternyata bukan kita doang itu banyak juga ada Gumarang ada Tranex mudah-mudahan gak ganti bus busnya tetap ingin ya sembodo udah nyampe oh cepet eh bukan ya bus transit ini ini bus kita ada 1,2,3,4,5,6,7,1 unit lagi di belakang berarti ada 7 unit nyampe sini kita angkatan di belakang ya jadi setelah perjalanan yang cukup panjang kita nyampe juga di Terminal Barisolo ini masih jam 6 ya jam 6 sore masih terang kalau di sini gelapnya mungkin sekitar setengah jam lagi udah ada 7 bus dan nunggu 1 bus lagi kita udah bisa jalan kalau Royal Class ini udah ada 4 unit udah bisa lanjut kita tapi kita belum tahu apakah kita pindah bus atau kita tetap di bus yang ini sampai ke Bukit Tinggi saya berharap kita gak pindah sih tetap di unit yang sama nah ini bagasinya banyak banget sampai ada motor abang yang duduk di seat nomor 4 dia bawa motor ini sempodo bus transitnya yang ini pakai sekat ya kemarin kita enggak berbeda udah kotor banget ya kita ambil foto dulu buat thumbnail jadi proses transit ini nanti ditentukan sama pihak loket sini kayaknya ya kalau penumpang bus kita ternyata banyaknya ke Bukit Tinggi harapannya sih kita tetap lanjut dengan bus ini ini belakangnya udah kotor banget ya kita mundur dulu nih pindah posisi kah apa gimana gak tahu oh iya biar turun barangnya gampang ini sebelah sana dibeser sama Pak Pono oh soalnya tadi terlalu rapat kayaknya ya mudah-mudahan aja kita gak pindah posisi ini di dalam juga banyak yang berdagang nih dan ternyata kita gak pindah mobil alhamdulillah yes tetap dapat mobil yang sama sampai ke Bukit Tinggi karena abang yang di sini nomor 4 nih kayaknya dia bawa motor jadi ribet kalau keluar masukin ini proses turun penumpang jadi yang ke Padang pindah iya bangku nya dulu ke datang ya ada ke Padang yang ke Padang kota Padang Padang pindah Tungko jadi yang mobil Padang pindah ke Bukit Tinggi Pindah ke depan alhamdulillah jadi kita berturut-turut ke HNS tiga kali busnya tetap sampai ke Bukit Tinggi enggak transit mudah-mudahan nah itu jadi proses transit yang depan itu mobil ke Padang ikut unit ini ya Marsosi kita tetap di sini nah itu Marsosi yang ke Padang udah langsung berangkat di susul di belakangnya ini ada kom bawah juga eh bukan kom bawah deh itu kalau nggak salah ya jadi yang unit single glass itu sebenarnya ada dua dan dia yang paling cepat gitu kita yang paling belakang masuk di Terminal Baresoloki ini CIB iya nah ini 18.30 kita jalan lagi dari Terminal Baresolok lepas maghrib ini ya nggak usah nggak usah berharap lihat pemandangan danau ini udah gelap kita udah masuk kesininya telat ini tapi nggak apa-apa Alhamdulillah penting selamat sampai tujuan kita kemarin yang Sembodo masukin itu jam 7 dan bergerak lagi jam 8 ini kita jam setengah 7 udah gerak jadi jam setengah 9 harusnya kita udah sampai ke Bukit Tinggi kalau nggak ada kendala ke atas ya itu langsung mari diri di mulai borini nah ini ini percimpangan ini ya kalau kiri ke Padang biasa di tinggal kita lewat kanan ke arah Danau Singkarat Padang Panjang di tinggi ini rame lalu lintasnya sore ini jam 6 jam setengah 7 ini Pak Kono yang keluar mobil jadi tadi Bang Putra dia turun di Solo pulang ke rumahnya dan mobil ini nggak tahu sampai mungkin tinggi aja atau sampai kepayak kubur ini kita udah sampai Sumani ini ANS eksekutif yang lagi dipenuhi paket apa nggak tahu namanya itu lah deh udah gelap banget ya nah ini udah di Sumani ini kau membawa ini kayak yang kebatu sangkar ini busnya Pasar Sumani jadi setelah Pasar Sumani ini nanti kita masuk ke Koto Singkarat nah ini kita udah masuk kawasan Koto Singkarat Danau Singkarat ini sebelah kiri nggak jauh lagi harusnya kelihatan kalau sore tapi ini udah gelap jadi nggak kelihatan apa-apa indiknya sama kayak naik sembodo kemarin kita telat masuk ke Sumber ini karena macet ya tapi alhamdulillah lah yang penting sampai ke Sumatera Barat itu udah senang nah ini dia Danau Singkarat sebelah kiri kita nggak kelihatan udah gelap sayang banget ini padahal pemandangan yang paling ditunggu-tunggu kalau naik bus lintas Sumber itu apalagi yang tujuannya ke Bukit Tinggi lewat Danau Singkarat ini tentunya sepanjang 20 kg mata dimancarkan tapi nggak dapet dua kali kita lewat sini nggak dapet dari arah Pulau Jawa gila banyak biasa orang foto-foto apa disini ya Terima kasih. 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 Pas banget tuh dikit. Makannya bus-bus tingkat gak bisa lewat sini. Jembatan kereta api, batu tabah, mobilit. Bus tingkat lewat situ mentok. LS aja lho, waktu itu paketnya ketinggian mentok. Pas banget tuh. Pasar Pitalah. Kita iring-iringan ini. Di depan kita juga ada sih itu ARS. Dan itu yang ke arah, kayak kumbu mungkin ya. Di depan kita, Pita Kabupu Tanjung. Kita udah telat ini emang. Nah, ini dia. Ada unit Royal Kumbawa. Banyak yang turun sebelum padang panjang. Tinggal sedikit aja lagi. Padang panjang lagi, terus nanti ke arah bukit tinggi. Gak tau finishnya bakal di bukit atau di payah kumbu. Nah, ini kita masuk kota Pedang Panjang. Jam 8 malam. Dari Pedang Panjang ini sampai ke bukit tinggi kurang lebih 45 menitan. Bro clicking amerika 8-7 16 enak per ludagrican Ayo padang kita terus berhitung pokokya. Nomor ke alat bas ny2 16..... Sehingga 때 dalam video seluruh tindagi это hai. Ini lebih��하면 tien Scary exports. Temui masculin ke-3 завис khusura Harga kita berhitung kemudian yang juta Anda kanan terus meniru wordt hingga pas. Oleh target oleh other khusura. Bereich perek mes understand pleaseowe challenges berhitung. Kalau Bukit Tinggi, ke sebelah kanan. Kalau kiri, pusat kota Barang Panjar. Masuk Terminal Busur, menurun pengumpang di sini. Banyak yang turun di sini, di Terminal Padang Panjang. Dan kita lanjut lagi ke Bukit Tinggi. Tujuan terakhir kita. Nah ini kita vlog kanan langsung. Naik lagi ke arah kota Baru. Bukit Tinggi. Terminalnya gelap. Sudah malam. Bukit Tinggi. 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 Ini kan kita ngambil yang mulai jam 12-13 jam. Iya. Belum pagi jangan cepat sampai. Kalau turunnya di Solok, bisa. Tapi kalau turunnya ke Bukit, ke Padang, enggak. Sama. Dengan hampir jika siang. Iya, jam 1.00 ya. Jam 12.00. Jam 12.00. Alhamdulillah. Akhirnya, ini sebentar lagi masuk ke Pool ANS. Pool ANS. Kita sudah di Simpang, Pasar Padangluar. Sudah dekat lagi. Nah, ini dia suasana kota. Belum kota Bukit Tinggi sih sebenarnya. Tapi ya sudah kota Bukit Tinggi pada malam ini. Sedikit lagi kita masuk ke Pool ANS. Bukit Tinggi. Nah, ini dia ANS di depan. Samping pom bensin. Ada. Berarti kita perjalanan dari Bandung. Jam 9 pagi. Dan sekarang ini jam 9 kurang 10. 36 jam. Perjalanan. Dengan bus ANS Royal Class. Alhamdulillah. Sudah tiba juga. di Loket ANS. Kota Bukit Tinggi. Itu ada yang lagi di Rombak. Ya. Sudah masuk kita. Alhamdulillah. 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 Turun. 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 Jadi. Kita sudah melakukan perjalanan ya. 36 jam. Dari kota Bandung. Sampai ke kota Bukit Tinggi. Dengan bus ANS Royal Class ini. Alhamdulillah. Sampai dengan selamat. Walaupun memang. Agak telat ya. Tapi. Gak apa-apa. Yang penting. Nyampai. Dengan selamat di tujuan. Dan ini nyaman. Rekomen banget. Neng ANS. Sampai jumpa kembali di video yang lainnya. Dan. Terima kasih sudah menonton. Waktunya. Istirahat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.